Sama-sama berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kita, jangan sampai ada perceraian di antara kita Tapi ibu tau Tiaz lo bisa kan, Tiaz lo mau nyakitin Hanin dan Aurna Bu, Tiaz juga gak mau bikin Mas Dian kecewa sama keputusan Tiaz Enggak, ini gak benar Aku harus ngebunuh perasaan ini Aku dan Mas Dian akan segera bercerap Gak ada gunanya perasaan aku ini Bapak ingin tawasan kamu rujuk dengan Hanin Bocoran naik ranjang kami 7 November 2024 Malang ini Dian tetap bungkam alasannya rujuk dengan Hanin Karena sebenarnya Dian tidak mau rujuk Kata rujuk jauh dari pikiran Dian dengan Hanin Tiaz pun tetap ragu untuk bercerai dengan Mas Dian Karena selain bahwa untuk menjaga hati Hanin dan Aurna Tapi sebenarnya Tiaz masih sangat mencintai Dian Malam ini Tiaz, Dian malam ini Tiaz pun memberi keputusan Untuk posisi hatinya untuk Mas Dian Tiaz berbicara langsung ke Mas Dian soal isi hatinya Gak ada gunanya perasaan aku ini Bapak ingin tawasan kamu rujuk dengan Hanin Episode semalam benar-benar membuat kita jadi deg-degan Karena seperti yang sama-sama kita ketahui Tiaz memang masih sangat mencintai Mas Dian Dan apalagi kejadian semalam itu kita jadi tahu bahwa Dian rela melakukan apapun Bahkan berkorban nyawa demi Tiaz untuk menjaga Tiaz dan juga calon bayi di perut Tiaz Tentu saja hal ini menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi Tiaz Karena dalam proses menuju perceraian yang memang harus dilakukan Tiaz Demi menjaga perasaan Hanin dan Aurna Tetapi Tiaz tidak bisa membonging hatinya Bahkan terlihat dalam episode semalam Tiaz pun mengakui bahwa dirinya masih terbuai oleh kasih dan cintanya pada Mas Dian yang begitu dalam Lain halnya dengan Mas Dian yang memang terang-terangan Menunjukkan sikap dan berkata bahwa dia tidak mau menceraikan Tiaz Tetapi tentu saja Dian pun juga tidak mau memaksa Tiaz Mas Dian hanya bilang bahwa dirinya isi hatinya tidak mau berpisah dengan Tiaz Sementara itu terlihat juga dalam episode semalam sebagai adegan penuntuk Papanya Mas Dian bertanya kenapa Dian kok mau rujuk dengan Hanin Wah episode malam ini dapat dipastikan ya akan lebih seru lagi Karena akan terjadi adegan lanjutan dimana Dian pun akhirnya bicara ke papanya Bahwa apa yang dia lakukan ini banyak pertimbangan Dian pun juga tidak bisa bicara secara jujur ke papanya kenapa dia mau rujuk dengan Hanin Karena seperti yang sama-sama kita ketahui Hmm Hanin menggunakan akalnya Karena sudah bercocok tanam dengan ayah Jino Itu saja hal ini membuat Dian pun jadi pertimbangan Bahwa dia memang sesuai omongan Tiaz yang mau bercerai Tiaz ingin menjaga perasaan Hanin dan Aura Begitu pula dengan Dian Sebagai karakter protagonis yang baik Dian pun juga walaupun tidak mencintai Hanin Dia tetap ingin menjaga perasaan Hanin apalagi Aura Bahkan terlihat dalam episode malam ini Hanin pun memanfaatkan kemanjaan dan kedekatan Aura terhadap Dian Untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya Sebetulnya si Hanin melakukan ini untuk menyelamatkan dirinya ya Karena dia tahu bahwa Dian ini bukan laki-laki berengsek Tapi Dian adalah laki-laki sempurna Jadi Hanin benar-benar sangat mempertahankan Tetapi kita sama-sama tahu Papa Dian pun juga borong-borong Suka sama Hanin Melihatnya saja juga sudah tidak mau Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga Tias pun yang masih dalam keadaan bimbang dan galau Lagi-lagi dihampiri oleh Dian Bertepatan dengan kehadiran Jino Tentu saja Jino yang masih tergila dengan Tias Benar-benar tidak habis pikir Kenapa Tias mau bertahan Menjadi istri kedua dan diduakan bahkan dimadu oleh Dian Sementara Jino bilang bahwa dia pun siap Menjadi pengganti Dian jika Tias mau Itu saja hal ini terjadi karena Tias juga tidak mau memperkeru suasana Tias tidak mau memanfaatkan orang Bagi Tias tindakan yang dia ambil ini Adalah untuk berpisah dengan Dian itu Karena Hanin dan Aura Perasaan mereka loh yang dijaga Tetapi jika Tias pun berpisah Tetap saja yang ada di hati Tias Bukan Jino Tetapi Dian Hal inilah yang dirasa menjadi tidak masuk akal Bagi otak ataupun isi hatinya Jino Dia begitu geram begitu marah Kenapa sih apa yang sudah dilakukan Dian terhadap Tias sampai sebegitunya Tentunya Jino tidak tahu ya Bahwa pengorbanan Dian bagi Tias itu sangat besar Bahkan nyawanya pun rela dikorbankan Dian Begitu pula dengan Jino Jino pun bahkan bilang kepada Tias Jika memang Tias butuh bukti Untuk membuktikan cintanya pada Tias Dia akan rela mengorbankan nyawa Tentu saja Tias tidak mau Jino melakukan hal itu Namun Tias juga tidak mau mengemukakan alasannya Bahwa sebenarnya apapun yang terjadi Masih menjadi istri ataupun nanti diceraikan oleh Dian Yang ada di hati Tias cuma Dian Hal inilah yang membuat Tias menjadi benar-benar tidak bisa berbicara ke Jino Karena apa Tias itu tipe karakter yang tidak tegaan Dia saja rela bercerai demi Mas Dian untuk menjaga perasaan Hani dan Aura Begitu pula dengan Jino dia tidak tega Jika bilang bahwa yang sangat dia cintai Yang mengisi kekosongan hatinya cuma Dian Hani cuma benar tidak tega membuat Jino bersedih Karena Hani tahu betul Jino benar-benar berharap Wah sebenarnya keputusan Tias ini bisa dibilang sedikit merugikan dirinya Karena bisa dianggap pelin-pelan oleh Jino Karena Jino pun tidak pernah ditolak mentah-mentah oleh Tias Tias tetap saja berusaha Walaupun Tias berusaha menjauhi dan juga bersikap ketus terhadap Jino Tetapi bagi Jino Tias itu adalah miliknya Tias adalah separuh nyawa dan separuh nafasnya Itu saja hal ini membuat episode malam ini tambah seru Karena apa Tias tidak menolak Jino Tias juga menolak Dian terang-terangan Tetapi Dian tidak mau menceraikan Bahkan Dian rela menceraikan Hani demi merawat Aura Karena Dian yakin Aura akan lebih baik jika dirawat Tias Tapi tentu saja Tias tidak mau Karena Hani benar-benar pandai mengambil hati Tias Dan juga Hani benar-benar jago aktingnya sehingga Tias tidak tegaan Ya kelemahan hati Tias adalah dia tidak tegaan Bahkan terhadap Hani yang sudah berlaku buruk dari dulu Dan juga berskenario ataupun berakting pura-pura playing victim Wah Tias kamu harus hati-hati dengan Hani Lebih baik kamu mengikuti kata hatimu Dimana kamu sangat mencintai Dian Dan tapi tolak langsung Jino mentah-mentah Bahwa yang berhak dan yang sampai sekarang ada di dalam hatimu adalah Mas Dian Bukan Jino Dan hal itu tidak akan bisa berubah sampai ke apapun Wah episode malam ini benar-benar sangat memuaskan Jangan sampai kelewatan ya Disaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya